Komedia Nunung kini bisa bernafas lega setelah ia mulai lepas dari ketergantungan terhadap narkotika. Nunung tak lama lagi sudah bisa bekerja di dunia hiburan, seperti yang sering Nunung ungkapkan kepada media di masa persidangan. Hal tersebut juga dibenarkan oleh sang dokter yang merawatnya selama ini. Dukut tiba di warta kota, Nunung berhasil melepas ketergantungannya terhadap narkotika setelah menjalani proses rehabilitasi di rumah sakit ketergantungan obat cibubur. Hal itu juga disampaikan dokter yang menangani Nunung, dokter Azhar pada selasa 21 April 2020. Sebab kata Azhar, selama menjalani rehabilitasi di RSKO, Nunung mengikuti serangkaian program yang ada. Lebih lanjut, Azhar mengatakan kondisi pemilik nama asli Tri Retno Prayudati itu sampai saat ini sudah dalam kondisi normal. Selain Nunung dan suaminya, Julijan Sambiran yang juga direhabilitasi di RSKO, Azhar mengatakan harus mengedukasi stasiun televisi yang telah mengontrak kembali Nunung. Dihubungi secara terpisah, Kepala Instalasi Humas RSKO Cibubur, yakni Bagus Aryo Wibowo, menyebut bahwa Nunung kemungkinan besar mendapatkan izin untuk melakukan rawat jalan. Sebab RSKO memiliki aturan sendiri tentang rawat jalan bagi yang telah menjalani 2 per 3 masa hukuman. Sebelum mendapatkan izin rawat jalan, Nunung harus menjalani rapid test, cek darah, dan isolasi selama minimal 7 hari lantaran izin 2 hari ke Solo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.